Pendekar Lembah Naga, Jilip 25 Pada suatu hari, tibalah kakek dan anak tanggung ini di sebuah batu karang. Pada waktu mereka sampai di kaki bukit, dari jauh saja keduanya sudah melihat serombongan orang berjalan terhuyung-huyung dan mereka semua itu terluka seperti serombongan pasukan kecil yang baru saja pulang dari medan pertempuran dengan menderita kekalahan. Tia Keng Hang yang tidak ingin mencampuri urusan orang lain, lalu menggandeng tangan Sin Leong hendak diajak mengambil jalan lain karena sekelebatan pandang saja dia tahu bahwa orang-orang itu adalah orang-orang Ceng Ho atau orang-orang yang mempunyai kepandaian silat dan yang sudah luka-luka karena pertempuran. Orang-orang seperti itu tentulah orang-orang yang selalu mengandalkan kepandaian sendiri dan senang mencari permusuhan atau suka mencari kekerasan, maka dia hendak menjauhkan Sin Leong dari mereka. Lo Ciam Pua. Ah, agaknya Tian yang menuntun Ciam Bun Jin, ketua, dari Cien Ling Pai ke sini untuk menolong kami. Tiba-tiba belasan orang itu semua menjatuhkan diri berlutut di hadapan Cia Keng Hong. Tentu saja kakek ini menjadi kaget dan taulah dia bahwa mereka itu telah mengenalnya sehingga tak mungkin dia menyingkir lagi. Karena itu dia pun memandang kepada mereka penuh perhatian. Akhirnya dia pun teringat bahwa dia mengenal beberapa orang di antara mereka sebagai pendekar-pendekar yang gagah dan bukanlah kaum kasar, melainkan pendekar-pendekar yang suka menolong orang. Maka dengan sikap halus dia pun mendekati dan bertanya kepada mereka. Cui si cu, sekalian orang gagah, mengapa menderita luka-luka? Apakah yang sudah terjadi? Seorang laki-laki berusia 50 tahun yang pundaknya terluka, bajunya robek hingga kulit pundak itu terlihat biru dan lumpuh sebelah lengannya, segera menjawab, di puncak bukit ini terdapat seorang gila yang merampas kambing, kuda, sapi, anjing dan binatang apa saja milik penduduk dusun-dusun di sekitar bukit ini untuk dibunuh lantas diganyang mentah-mentah. Orang-orang dusun yang datang kepadanya semua dilukai. Kami yang mendengar ini lalu pergi untuk mengusirnya, namun ternyata orang gila itu lihai dan jahat sekali sehingga kami semua pun kalah dan terluka. Oleh karena itu, demi kepentingan para penghuni dusun-dusun di sekitar tempat ini, kami mohon kebijaksanaan dan keadilan lociampu untuk mengusir orang gila itu dari daerah ini. Setelah bercerita, dengan amat tergesa-gesa kakek itu bersama teman-temannya segera bangkit berdiri dan menjurah, kemudian pergi meninggalkan tempat itu dengan terhoyung dan terpincang-pincang, seolah-olah mereka masih merasa joli dan khawatir kalau-kalau orang gila itu mengejar mereka. Cia Keng Hang mengerutkan kedua alisnya. Dia tidak tertarik untuk mengurusi orang gila. Berapa banyak sih binatang yang sanggup dimakan habis oleh seorang manusia, betapa gila pun dia? Dan biasanya, seorang gila tidak akan mengganggu orang lain kalau tidak lebih dulu diganggu. Mungkin anak-anak pengembala ternak itu yang lebih dulu mengganggu si gila sehingga menjadi marah-marah. Kalau para pendekar itu tidak mendatangi si gila di atas bukit, jelas bahwa si gila itu tidak akan melukai mereka pula. Dia tidak boleh hanya mendengarkan laporan sefihak lalu membela mereka. Sin Leong, mari kita pergi, dia menoleh dan pandang matu kakek itu mencari-cari. Sin Leong tidak ada lagi di tempat itu. Tadi anak itu masih berada di belakangnya dan ikut mendengarkan, akan tetapi ternyata secara diam-diam anak itu telah pergi. Sin Leong dia berseru memanggil, walaupun seruannya itu tidak keras, akan tetapi karena digerakkan oleh hikang maka gemannya terdengar hingga ke tempat jauh, bahkan terdengar sampai ke puncak bukit batu karang itu. Sunyi saja tidak ada jawaban dari Sin Leong, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara tertawa. Hahaha, Chia Keng Hang terkejut bukan main. Itu bukanlah suara ketawa biasa, melainkan suara ketawa yang juga mengandung hitang sangat kuatnya dan suara itu datang dari atas puncak bukit itu. Dia menjadi khawatir sehingga pendekar sakti yang sudah tua ini cepat mendaki bukit menuju ke puncak. Setelah tiba di puncak, dia melihat hal yang membuat mukanya berubah pucat dan matanya terbelalak. Di atas puncak itu, di atas batu-batu besar yang permukaannya halus dan dikelilingi oleh puncak-puncak batu karang lainnya yang menjulang tinggi, dia melihat Sin Leong duduk bersila, berhadapan dengan seorang kakek tua renta tinggi besar yang kepalanya gundul, kakek yang membuat pendekar sakti ini memandang bengong karena dia mengenal baik kakek itu yang bukan lain adalah Kok Beng Lama. Para pembaca cerita petualang asmara dan cerita Dewi Maut tentu mengenal baik siapa adanya kakek gundul ini. Kok Beng Lama adalah seorang pendekar lama dari Tibet yang memiliki kesaktian hebat, dan dia pernah menjadi kepala dari para pendekar lama jubah merah di Tibet. Akan tetapi, sejak puterinya yang bernama Pek Hang Ing, yang menjadi istri dari pendekar Yat Kun Leong, tewas dibunuh orang, Kok Beng Lama merasa begitu marah dan dukanya sampai dia menjadi tidak waras, otaknya menjadi agak miring. Kemudian dia dapat sembuh, bahkan dia lalu mewariskan ilmu-ilmunya kepada Li Seng, cucu dari ketua Chin Ling Pai itu, dan Yat Meilan, puteri dari Yat Kun Leong, yang masih terhitung cucu tirinya sendiri karena Yat Meilan bukanlah anak Pek Hang Ing, melainkan anak yang lahir dari hubungan gelap antara Yat Kun Leong dan Ling Hawe Isian. Akan tetapi, ketika Li Seng dan Yat Meilan, kedua orang muridnya yang terakhir itu sudah tamat belajar dan meninggalkan dia, Kok Beng Lama merasa kesepian dan kumat lagi gilanya, maka dia kemudian merantau seperti orang gila dan akhirnya pada hari itu dia berada di atas bukit batu karang, menimbulkan geger dan sampai dia bertemu dengan Chia Keng Hang dan Sin Leong. Chia Keng Hang memandang bengong pada waktu melihat kakek gundul itu duduk bersila berhadapan dengan Sin Leong sambil tertawa-tawa dan kedua orang itu ternyata sedang bercakap-cakap dengan asiknya. Kakek yang baik, kenapa kau lukai orang-orang itu terdengar Sin Leong bertanya. Kok Beng Lama meraba-raba kepala dan bundak Sin Leong sambil tertawa. Hahaha, mereka itu jahat. Mereka itu hendak menghina seorang tua seperti aku. Mereka datang dengan senjata di tangan. Hahaha, untung mereka bertemu dengan aku yang masih mau mengampuni mereka. Manusia memang jahat dan palsu, tidak seperti binatang yang wajar dan lebih baik. Memang binatang lebih baik, kakek, jawab Sin Leong yang teringat akan monyet-monyet besar yang menjadi teman-temannya. Hahaha, bagus, bagus. Engkau binatang cilik yang baik sekali. Dan engkau seperti monyet tua yang pernah merawatku. Huhuhuh, memang aku monyet. Monyet gundul. Dan kau, eh, siapa namamu? Sin Leong. Bagus. Engkau seekor naga. Bukan ular, naga lain lagi. Kalau ular sih seperti manusia, kadang-kadang licik dan curang. Kalau naga tidak, kau naga cilik yang menyenangkan. Semua orang takut padaku, tapi kau tidak, naga cilik. Aku kasihan kepadamu, kek. Kenapa kasihan? Hei, ii, hayo katakan. Kenapa kau kasihan, naga cilik? Karena semua orang menghinamu, mengatakan kau gila. Memang aku gila. Apakah kau tidak gila? Aku, aku, Sin Leong menjadi bingung, tetapi dia benar-benar merasa kasihan kepada kakek yang seperti dia ini, yang hidup sebatang kera. Maka dia hendak menyenangkan hatinya. Aku juga gila. Hahaha, bagus, bagus. Kita berdua orang-orang gila. Persetan dengan mereka yang menganggap diri sendiri tidak gila. Kakek itu bangkit berdiri, kedua tangannya yang berlengan panjang menyambar tubuh Sin Leong kemudian melontar-lontarkan tubuh anak itu ke atas sampai tinggi sekali. Sin Leong maklum akan kesaktian kakek itu, karena itu dia pun tidak mau mengeluh, juga tidak mau memperlihatkan rasa takut. Tia Keng Hang khawatir kalau-kalau kakek gila itu akan mencelakai Sin Leong, maka sekali tubuhnya berkelebat, dia sudah meloncat tinggi dan menyambar tubuh Sin Leong ketika untuk kesetian kalinya dilontarkan ke atas Kok Beng Lama. Setelah menurunkan Sin Leong yang berdiri di belakangnya, Tia Keng Hang kini berdiri berhadapan dengan Kok Beng Lama dan ketua Chin Ling Pai itu menjual dengan hormat. Sahabat baik Kok Beng Lama, apakah selama ini engkau baik-baik saja Tia Keng Hang berkata. Kakek gundul itu memandang dengan matanya yang lebar terbelalak, kelihatan dia amat terkejut dan tercengang, lalu menjual dengan kaku dan berkata, Aih, kiranya, Tia Keng Hang ketua Chin Ling Pai, silakan duduk. Kakek gundul ini pun lalu duduk bersilah di atas batu, dan melihat ini, tentu saja Tia Keng Hang juga duduk bersilah, berhadapan dengan kakek lama dari Tibet itu. Sin Leong berdiri dan kini dia memandang bengong kepada kakek sakti yang selama ini membawanya melakukan perjalanan itu. Tia Keng Hang, ketua Chin Ling Pai Dia teringat akan pesan ibu kandungnya, Tia Keng Hang, ketua Chin Ling Pai ini adalah kakeknya, ayah dari Tia Bun Hou, ayahnya, ayah kandungnya. Jadi kakek yang telah menolongnya dari tangan iblis betina Kim Hang Li Unyo ini, yang kemudian membawanya, adalah kakeknya sendiri. Tiba-tiba Sin Leong yang berdiri bengong itu terkejut ketika melihat perubahan pada wajah si kakek gundul. Matanya menjadi merah dan mulutnya yang bersembunyi di balik kumis dan jenggot putih itu menyeringai. Agaknya kakek gundul itu kumat lagi gilanya. Tia Keng Hang juga melihat ini, maka dia cepat-cepat bertanya, suaranya tetap halus. Kok beng lama, dimanakah cucu kuli seng dan nyap me ilan? Mengapa aku tidak melihat mereka? Sungguh tak disangka sama sekali oleh Tia Keng Hang bahwa pertanyaannya itu malah merupakan minyak bakar disiramkan kepada api kegilaan yang mulai bernyala di dalam otak kok beng lama itu. Kegilaan kakek gundul ini menjadi kumat sesudah dua orang muridnya itu pergi karena dia merasa kesetian dan rindu, dan sekarang kata-kata ketua Chin Ling Pai itu justru mengingatkan dia pada dua orang yang dicintanya itu. Maka makin merahlah mati itu, makin melotot dan sekarang ditujukan kepada Tia Keng Hang dengan penuh kebencian. Tiba-tiba kakek gundul itu tertawa bergelak. Hahaha, Tia Keng Hang, ketua Chin Ling Pai. Anakku tercinta mati karena puterimu, dan aku masih saja mendidik puteramu mendidik cucumu. Wah, sekarang cucumu juga pergi meninggalkan aku. Aku menderita sengsara dan berduka karena kau, maka kau harus bertanggung jawab sekarang. Hahaha, aku paling suka mengadu ilmu dan di dunia ini siapa yang dapat menandingi aku kecuali ketua Chin Ling Pai? Hayo, Tia Keng Hang, hari ini kita membuat perhitungan terakhir, hahaha. Tia Keng Hang terkejut sekali dan mengerutkan alisnya. Selaka, pikirnya, kakek gundul ini sudah gila. Tentu saja dia langsung menolak dan mengangkat kedua tangan ke atas, menggoyang-goyangnya. Jangan, kok Beng Lama, jangan. Di antara kita tidak terdapat permusuhan, bahkan terikat persahabatan dan persaudaraan yang kekal, bukan? Hahaha, justru aku ingin mati dalam tangan seorang yang ternama seperti kau, bukan di tangan segala macam anjing busuk seperti belasan orang tadi. Hayo, lekas sambutlah seranganku ini, Tia Keng Hang, ketua Chin Ling Pai. Sesudah berkata demikian, tiba-tiba kakek gundul itu sambil tertawa lalu menggerakkan kedua tangannya ke depan dan angin pukulan yang amat hebatnya menyambar dasyat ke depan, menyerang ke arah Tia Keng Hang. Kakek ketua Chin Ling Pai ini memang telah mengangkat kedua tangan ketika menggoyang-goyang tangan untuk menolak tantangan tadi. Melihat serangan yang dapat mencabut nyawanya itu, dia terkejut sekali dan cepat dia pun mendorongkan kedua lengannya ke depan untuk menyambut. Hebat sekali pertemuan dua tenaga sakti itu. Jarak antara tangan kedua orang kakek ini masih ada setengah meter, namun tenaga yang bertemu antara kedua pasang tangan itu sedemikian dasyatnya sehingga segala sesuatu di sekitar tempat itu bagaikan tergetar hebat. Bahkan Sin Ling sendiri sampai terpentah lantas bergulingan ke belakang. Akan tetapi, anak ini sudah cepat bangkit kembali dan berdiri menonton dengan metel terbelalat. Kalau tadinya dia merasa suka kepada Kok Beng Lama dan diam-diam mengasihani kakek itu, kini dia berfihak kepada kakeknya itu. Dia merasa khawatir sekali. Dia tidak tahu apa yang telah dan sedang terjadi, akan tetapi dia dapat menduga bahwa antara kedua orang kakek yang duduk bersilah dan meluruskan kedua lengan itu pasti sedang terjadi pertandingan yang amat aneh dan hebat. Dia melihat betapa wajah Kok Beng Lama kelihatan gembira dan mulutnya menyeringai seperti hendak mencertawakan ketua Sin Ling Pai itu, sebaliknya Chia Keng Hang kelihatan prihatin sekali. Dia tahu bahwa kakek Gundul itulah yang tadi memaksa kakeknya untuk bertanding. Jangan berkelahi Sin Ling berseru. Akan tetapi dua orang kakek itu sama sekali tak mempedulikannya. Kok Beng Lama yang sedang dilanda kegembiraan besar karena dia dapat mengadakan pertandingan melawan seorang yang amat liha'ai itu tentu saja sudah melupakan Sin Ling. Sebaliknya, meskipun Chia Keng Hang mendengar seruan Sin Ling, akan tetapi dia tak dapat berbuat apa-apa. Tidak mungkin dia menghentikan perlawanannya, karena hal itu berarti bahwa dia akan tewas. Juga amat membahayakan dirinya bila membagi perhatian kepada Sin Ling. Dia merasa betapa tenaga sakti kakek Gundul itu makin lama makin kuat menghimpitnya dan sudah beberapa kali mencoba untuk mendesak tenaga perlawanannya. Oleh karena itu, Chia Keng Hang lalu cepat mengerahkan tenaga mukjizat TKHII Beng. Hahaha, TKHII Beng, ya? Bagus, aku memang ingin merasakan kehebatannya Kok Beng Lama berseru sambil tertawa. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan hati Chia Keng Hang karena pendekar ini maklum betapa berbahayanya bagi Kok Beng Lama yang berani bicara dalam keadaan mengadu tenaga seperti itu. Ternyata kakek Gundul itu sudah tidak lagi memperhitungkan bahaya. Kok Beng Lama, perlu apa kita bertanding? Hentikanlah serunya. Akan tetapi jawaban kakek Gundul itu hanya suara tertawanya dan desakan tenaga yang lebih kuat lagi. Terpaksa Chia Keng Hang juga mengerahkan tenaganya dan tidak berani bicara lagi karena yang dibadapinya adalah bahaya maut, bukan main-main. Hentikan. Jangan berkelahi Sin Leong kini melangkah menghampiri kedua orang kakek yang sedang mengadu tenaga sakti itu. Melihat ini, Chia Keng Hang merasa khawatir sekali, akan tetapi karena tenaga lawan amat kuat mendesak maka dia pun tak berani membagi perhatian dan diam saja, mencurahkan perhatian dan tenaganya untuk mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Karena berkali-kali dia berteriak tanpa dipedulikan orang, juga melihat betapa sekarang dari kepala dua orang kakek itu mengetu luat putih, Sin Leong menjadi makin khawatir dan dengan nekat dia lalu meloncat ke tengah-tengah antara kedua orang kakek itu untuk memisahkan mereka. Hampir saja Chia Keng Hang berteriak saking kagetnya karena apa yang dilakukan oleh anak itu benar-benar amat berbahaya. Akan tetapi dia sendiri tidak mampu menolongnya, karena sedikit saja dia mengurangi tenaganya, maka dia akan celaka, apalagi menarik tenaganya yang mempertahankan diri itu. Keadaannya seperti orang yang menggunakan kedua tangan menahan gencetan benda yang amat berat, apabila tenaganya berkurang sedikit saja tentu benda itu akan menggencetnya sampai wancur. Sin Leong sendiri kaget setengah mati karena begitu dia meloncat masuk, tiba-tiba saja tubuhnya bagaikan disedot oleh tenaga yang luar biasa kuatnya sehingga dia tertarik dan tiba-tiba saja dia sudah jatuh terduduk di tengah antara kedua orang kakek itu, duduknya menghadapi Chia Keng Hang dan membelakangi Kok Beng Lama. Tubuh anak itu tergetar hebat seperti terkena aliran tenaga yang luar biasa. Ketika melihat betapa kedua telapak tangan yang lebar dari Kok Beng Lama menyentuh punggung anak itu, Chia Keng Hang yang tadinya agak menarik sepasang tangannya saat Sin Leong meloncat masuk, kini cepat-cepat dia mengulurkan tangannya menempel pada punda anak itu. Dia segera merasa betapa tenaga amat dasyat dari Kok Beng Lama menyerangnya melalui anak itu, maka dia pun seperti mempertahankan dan mengimbangi kekuatan itu sehingga tenaga keduanya kini saling bertanding melalui tubuh Sin Leong. Sin Leong merasa tersiksa bukan main. Dia sukar untuk bernafas, dan hawa panas dingin bergantian menyerang tubuhnya yang kadang terdorong ke belakang atau ke depan oleh dua tenaga dasyat yang saling dorong di depan dan belakangnya itu. Dia tidak ingin membantu siapapun, karena dia kasihan kepada kakek gundul yang gila, akan tetapi dia juga tentu saja bersimpati kepada kakeknya itu. Selain itu, andai kata dia ingin membantu sekalipun, bagaimana mungkin dia bisa membantu? Dia hanya melerai, akan tetapi siapa kira, dia malah terseret dan terhimpi tak dapat terlepas lagi. Sama sekali dia tidak sadar bahwa tanpa diketahuinya, dia sudah membantu Kok Beng Lama karena dia duduk berhadapan dengan kakeknya itu. Biarpun Sin Leong tidak mau membantu, akan tetapi di dalam tubuhnya terdapat hawa mukjijat yang timbul karena dia pernah keracunan hui toksan yang kemudian dibikin punah oleh racun-racun ular hingga timbul semacam tenaga mukjijat di dalam tubuhnya. Tenaga inilah yang serentak bangkit dan melakukan perlawanan ketika tubuhnya dialiri dua tenaga dahsyat itu, dan karena dia duduk menghadap Xia Keng Hong, maka tentu saja perhatiannya ditujukan ke depan dan otomatis tenaga mukjijat di dalam tubuhnya itu juga meluncur ke depan. Tanpa disadarinya sendiri, tenaga ini membantu Kok Beng Lama dan menyerang Xia Keng Hong. Ketika ketua Chin Ling Pai merasa betapa ada tenaga yang amat kuat, seolah-olah tenaga kakek gundul itu menjadi bertambah besar, menyerangnya dan mendorongnya sehingga dia mendoyong ke belakang, dia menjadi terkejut sekali dan cepat dia lalu mengerahkan tenaga TKHI Beng untuk menyedot. Kini giliran Kok Beng Lama yang merasa terkejut ketika tiba-tiba tenaganya yang sangat kuat itu membanjir keluar tanpa mampu diremnya lagi. Cepat dia mengubah tenaganya, mempertahankan dan kini berubahlah sifat pertandingan itu. Kalau tadi kedua orang sakti itu mengerahkan Sin Kang untuk saling mendorong dan mengadu kekuatan untuk saling merobohkan, sekarang Xia Keng Hong menggunakan TKHI Beng menyedot sedangkan pendepa lama itu mempertahankan. Kembali Sin Leong yang menjadi sasaran utama dan yang paling hebat menderita. Anak ini merasa betapa tubuhnya kadang-kadang seperti kosong dan kering tersedot, lalu terisi kembali oleh tenaga dari Kok Beng Lama, seakan-akan dia sebentar mati sebentar hidup kembali, wajahnya sebentar pucat sebentar merah. Dia mengeluh panjang pendek, akan tetapi untuk melepaskan diri dia tidak sanggup, biarpun dia telah beberapa kali berusaha untuk bergerak dan keluar dari dalam himpitan itu. Melihat hal ini, maklumlah Xia Keng Hong bahwa anak ini terancam bahaya maut. Akan tetapi, kakek sakti ini pun memperoleh kenyataan yang amat luar biasa, yaitu bahwa anak itu sama sekali tidaklah asing dengan tenaga sakti. Tahulah dia bahwa tadi tenaga Kok Beng Lama menjadi berlipat ganda karena memperoleh tambahan tenaga dari anak ini. Tahulah kakek ini bahwa Sin Leong betul-betul merupakan anak luar biasa, yang mungkin karena sesuatu hal yang tidak disadarinya sendiri oleh anak itu, telah mempunyai sinkang yang aneh. Kalau saja dia dapat mempergunakan sinkang anak itu untuk membantunya, tentu Kok Beng Lama akan kalah dan anak ini akan selamat. Keselamatan anak inilah yang penting baginya, anak ini masih kecil, masih berhak untuk hidup lebih lama lagi. Sedangkan dia dan Kok Beng Lama adalah dua orang kakek tua renta yang hanya tinggal menghitung hari saja, yang tinggal menanti kematian yang tentu tidak akan lama lagi karena mereka sudah tua. Pikiran untuk menyelamatkan anak inilah yang membuat siat kenghang kemudian berbisik-bisik, membuka rahasia pelajaran untuk mengerahkan tenaga sakti di dalam tubuh, membangkitkan tenaga dahsyat dengan ilmu TKHI Beng. Sin Leong sudah hampir pingsan, berada dalam keadaan antara sadar dan tidak. Akan tetapi dia adalah seorang anak yang luar biasa, memiliki daya tahan yang besar berkat penderitaan yang terlalu sering dialaminya semenjak dia masih bayi, dan karena pernah hidup bersama monyet-monyet yang perasaannya tajam sekali dan pekat terhadap segala sesuatu yang terjadi, memiliki naluri halus dan dekat dengan alam, maka walaupun dia dalam keadaan tersiksa, dia dapat mencurahkan perhatian terhadap bisikan-bisikan kakek sakti yang sesungguhnya adalah kakeknya sendiri itu. Mula-mula pening juga kepala Sin Leong mendengarkan kakek itu menyebut-nyebut Hiat Tzu, jalan darah, yang bermacam-macam itu. Dia tidak tahu di mana adanya Koan Goan Hiat, Cik Yong Hiat, Tianti Hiat dan lain-lain. Akan tetapi ketika dengan teliti dan sabar Chia Keng Hang memberi penjelasan, maka perlahan-lahan anak itu mulai mengerti dan mulailah dia mengatur pernapasan menurutkan petunjuk kakek itu, menahan napas dan menggerakkan hawa dari pusarnya. Memang Sin Leong memiliki bakat yang amat hebat, dan juga Chia Keng Hang memang hendak menolongnya dan sudah mengambil keputusan untuk mewariskan TKHII Beng kepada anak ini, maka perlahan-lahan muncullah tenaga sedot dari dalam tubuh anak itu yang makin lama makin kuat. Oh Kok Beng lama terkejut sekali ketika pertahanannya mulai jebol dan tenaga singkangnya perlahan-lahan mulai mengalir keluar melalui kedua telapak tangannya yang masih menempel di punggung Sin Leong. Akan tetapi, karena bocah itu belum dapat menguasai TKHII Beng secara sempurna, meskipun tubuhnya sudah dapat mengeluarkan daya sedot, akan tetapi dia belum dapat mengalirkan singkangnya yang memasuki tubuhnya itu keluar melalui kedua tangan Chia Keng Hang, melainkan berkumpul dengan hawa pusarnya dan berputar-putar di seluruh tubuhnya, makin lama makin cepat putaran itu sehingga menimbulkan daya sedot yang makin kuat. Terjadilah hal yang sangat aneh. Chia Keng Hang juga mengeluh karena kini dia merasa betapa tenaga singkangnya sendiri pun tersedot masuk ke dalam tubuh Sin Leong melalui kedua tangannya. Ternyata dia sudah mempergunakan seluruh tenaga untuk saling tarik dengan tenaga Kok Beng lama, maka ketika muncul tenaga baru ketiga dari Sin Leong yang juga memiliki daya sedot, dia sendiri tak berani membagi tenaga untuk bertahan sebab membagi tenaga berarti mengurangi tenaga melawan Kok Beng lama dan hal itu amatlah berbahaya. Oleh karena itu, kakek ketua Chin Ling Pai ini terpaksa membiarkan tenaganya pelan-pelan keluar dan mengalir masuk ke dalam tubuh anak yang baru saja diajari ilmu TKHII Beng itu. Sama halnya dengan senjata makan tuan. Akan tetapi, yang keadaannya paling hebat adalah Kok Beng lama. Sekarang tenaga singkangnya keluar seperti membanjir memasuki tubuh Sin Leong, tidak dapat dibendung atau ditahannya lagi. Chia Keng Hang tidak sadar akan hal ini. Kalau dia tahu tentu dia tidak perlu membiarkan tenaganya sendiri juga turut tersedot. Maka dia hanya memejamkan mata, membiarkan tenaganya sedikit demi sedikit tersedot, sedangkan dia tetap melanjutkan perlawanannya terhadap Kok Beng lama. Kalau dua orang kakek itu terkejut oleh kenyataan betapa singkang mereka terus tersedot, adalah Sin Leong yang paling repot dan paling menderita. Dia merasa betapa tubuhnya seperti sebuah balon karat yang ditiup terus melampaui takaran, dia merasa seolah-olah tubuhnya menggembung besar dan penuh, matanya berkunang dan melihat warna merah kuning, napasnya sesak dan setiap kali membuka mata, dia melihat dunia seperti kiamat, seperti kebakaran. Maka dia cepat memejamkan matanya kembali dan diam-diam dia menyesal mengapa dia tadi mempelajari ilmu setan yang diajarkan oleh kakek itu. Untuk menghilangkan ilmu itu sudah tidak mungkin lagi karena tanpa disadarinya sendiri hawa di tubuhnya sudah terus berputar-putar dan terus dibanjiri tenaga dari belakang dan dari depan. Aw, sudah, sudah berkali-kali Sin Leong mengeluh. Akan tetapi kedua orang kakek itu tidak mampu berbuat apapun. Kok Beng Lama yang merasa amat terkejut itu melihat bahwa dia sudah terlambat untuk melepaskan diri, kedua tangannya sudah melekat dan tenaganya sudah terus membanjir keluar. Dia menyangka bahwa itulah kehebatan dari tenaga dalam Chia Keng Hong. Chia Keng Hong, kau, kejam dia mengeluh dan terpaksa hanya melihat saja betapa tenaganya semakin lama semakin habis, seolah-olah tubuhnya yang tua itu mulai dihisap kering, laksana seekor laba-laba menghisap kering semua cairan dari tubuh seekor lalat yang telah tertawan dalam serangnya. Akan tetapi, Chia Keng Hong sendiri pun tidak tahu akan hal ini. Disangkanya bahwa Kok Beng Lama sudah mengetahui rahasia TKHI Beng dan kini dia bahkan mulai merasa betapa dia terancam maut di tangan kakek gundul itu. Maka dia terus saja mempertahankan. Jika saja tidak terjadi kesalahpahaman ini, kiranya kedua orang kakek itu masing-masing akan dapat menghentikan sinkang mereka yang diarahkan keluar, dan dapat terbebas dari sedotan hawa aneh yang berputaran di dalam tubuh anak itu. Oh, Chia Keng Hong, selamatkan anak ini itulah keluhan terakhir dari Kok Beng Lama yang pada saat-saat terakhir telah waras kembali ingatannya dan dia masih dapat meninggalkan pesan agar menyelamatkan bocah yang tadi memperlihatkan sikap ramah kepadanya. Setelah berkata demikian, pendekta lama ini menarik napas panjang sekali lalu tubuhnya menjadi lungulai kehabisan tenaga. Setelah pendekta lama itu kehabisan tenaga, barulah Chia Keng Hong terkejut bukan main. Barulah dia tahu bahwa sejak tadi, tenaganya sendiri pun tersedot ke dalam tubuh anak itu, sama sekali bukan untuk menahan serangan Kok Beng Lama. Dan pendekta lama itu agaknya juga kehabisan tenaga bukan untuk bertanding dengannya, namun habis akibat tersedot oleh anak itu. Ayah Ketua Chin Ling Pai itu mengerahkan tenaganya yang tinggal setengahnya itu, membuat gerakan menarik sehingga kedua tangannya dapat terlepas dari kedua pundak Sin Leong. Dia meloncat berdiri dengan tubuh lemas dan bergoyang-goyang, mukanya pucat sekali karena hampir setengah dari tenaganya juga sudah hamblas. Dia mengalami luka di dalam tubuhnya, biarpun tidak terlalu berbahaya tetapi membutuhkan waktu untuk memulihkan kesehatannya. Ketika dia memandang lagi, kini tubuh Kok Beng Lama yang masih duduk bersilat ternyata telah tidak bernyawa lagi. Selaka keluhnya. Sin Leong, bangkitlah engkau. Sin Leong tadinya bersilah, kedua matanya terpejam, mukanya merah sekali dan napasnya kadang-kadang berhenti, kadang kalah ternah. Mendengar ucapan ini, dia menggerakkan kepalanya dan menengadah, membuka mata. Terkejutlah siya kenghang melihat sepasang metu yang mencorong seperti mati seekor naga sakti dalam dongeng itu. Dan tiba-tiba saja tubuh anak itu meloncat dan, tubuhnya mencelat ke atas dengan cepatnya. Akah, tolong, luciampuwa. Ternyata ketika meloncat bangun tadi, otomatis Sin Leong menggunakan tenaganya. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa pada saat itu tenaga singkangnya sudah amat kuat memenuhi tubuhnya sehingga begitu dia menggerakkan syaraf-syarafnya, tenaga ini bangkit bekerja dan akibatnya tubuhnya mencelat seperti kilat ke atas tanpa dapat diremnya lagi. Tubuhnya meluncur dras ke arah sebuah puncak bukit batu karang dan untung baginya bahwa dia sudah biasa berlomcatan dan memiliki kesigapan seekor menyet. Maka walaupun dia terkejut sekali dan minta tolong, tapi kedua tangannya masih dapat menyambar ke depan dan dia dapat berpegang kepada ujung batu karang lalu berjungkir balik, tidak sampai terbanting pada batu karang. Sin Leong berdiri di atas batu karang itu dengan metel, terbelalak. Tubuhnya masih terasa menggelembung besar, hampir meledak rasanya, dan tubuhnya terasa demikian ringan seolah-olah hembusan angin pun akan bisa membuat tubuhnya melambung tinggi seperti sebuah balon karet penuh hawa. Chia Keng Hong memandang ke atasan anak itu. Anak itu telah mengoper semua tenaga Sin Kang dari dalam tubuh Kodeng Lama, yang telah tewas dalam keadaan bersilah itu, bahkan, telah menyedot setengah dari tenaganya sendiri. Aneh sekali bagaimana anak itu masih dapat hidup. Turunlah, jangan meloncat, berjalan saja dengan hati-hati kata Chia Keng Hong. Akan tetapi pada saat itu Sin Leong sudah merasa demikian tersiksa sehingga dia seperti tidak lagi mendengar suara kakek itu. Siksaan amat hebat dideritanya. Tubuhnya terasa panas semua seolah-olah dia dipanggang di atas api bernyala-nyala. Lebih tersiksa daripada ketika dia teracun oleh Kim Hong Lee Unyeo yang menggunakan hui toksan, bahkan lebih tersiksa daripada ketika dia dijemur dan dikeroyok burung gagak. Panas yang dirasakan sekarang adalah panas dari dalam, yang mendadak dapat berubah jadi dingin sampai seluruh tubuh terasa seperti ditusuki ribuan batang jarum. Isi perutnya bagaikan dermas-remas, kepalanya seperti hampir meledak, telinganya termiang-miang, matanya pedas dan perih, pendeknya, seluruh tubuhnya terasa sakit-sakit sampai hampir tak tertahankan lagi. Dan celakanya, itulah. Kalau dia tidak tahu, pingsan atau mati, dia akan terbebas dari siksaan. Celakanya dia pingsan tidak mati pun tidak dan semua derita itu dapat dirasakannya. Dia memandang kepada kedua tangannya. Begitu dia memandang tangannya dan jalan pikirannya ditujukan kepada kedua tangan ini, maka otomatis tenaga sakti yang dahsyat mengalir ke arah kedua tangannya dan Sin Leong merasa betapa kedua tangannya itu tergetar hebat dan terasa panas-panas, gatel-gatel dan seolah-olah kedua tangan dengan sepuluh jarinya itu dibakar dalam api, digigiti semut-semut berbisa dan nyerinya bukan kepalang. Setan dia memaki, kemudian dengan kedua tangannya itu dia menghantam batu di sampingnya, kanan-kiri. Piyar. Piyar. Sin Leong terbelalak memandang pecahan-pecahan batu yang berhamburan disambar oleh kedua tangannya itu. Sejenak dia memandangi kedua tangannya dengan matel, terbelalak. Kepalanya menjadi pening dan otomatis kedua tangan itu memegang kepalanya. Aku telah gila, pikirnya. Tak mungkin hanya dengan sekali tampar saja tangannya berhasil menghancurkan batu. Akan tetapi dia teringat betapa kedua tangannya yang tadinya terasa nyeri bukan main itu menjadi berkurang nyerinya ketika dipakai menghantam batu. Maka dia segera turun dari atas batu karang itu, lantas menggunakan kedua tangannya menghantam ke sana sini, menghantami batu-batu besar yang berserakan di tempat itu. Terdengar suara-suara keras dan batu-batu itu remuk dan pecah berhamburan setiap kali terkena hantaman kedua tangannya. Sin Leong merasa betapa kedua tangan itu makin lama makin enak, tidak nyeri-nyeri lagi seperti tadi, bahkan makin hebat dia mengamuk memukuli batu-batu itu, sesak napasnya berkurang dan pening kepalanya juga meredah. Oleh adanya kenyataan ini, Sin Leong makin mengamuk, semakin hebat menggerakkan kedua tangannya, bahkan juga kedua kakinya, untuk memukul dan menendang batu-batu di sekelilingnya. Anehnya, batu-batu itu hancur tetapi kaki tangannya tidak merasa nyeri. Dia sendiri keheranan, seperti melihat sulapan saja. Akhirnya dia kelelahan dan duduk terengah-engah, tenaganya masih terus mendorongnya untuk bergerak, akan tetapi napasnya hampir putus dan di dalam dadanya terdapat hawa yang menggelora dan bergerak-gerak berputaran membuat dia seperti mau berpusing. Tiba-tiba dia melihat berkelebatnya bayangan orang dan tahu-tahu Chia Kenghang telah berada di depannya. Kau diamlah, aku akan mencoba mengobatimu, kata kakek itu. Dan dia lalu mengulurkan kedua tangannya menempel di kedua pundak Sin Leong sambil mengerahkan tenaga ilmu Tiki Ibeng. Chia Kenghang maklum apa yang terjadi pada anak ini. Anak ini penuh dengan hawa sakti yang kalau dibiarkan saja tentu semua isi dadanya akan hancur atau luka-luka, maka dia akan menyedot hawa murni dan kuat itu dengan Tika Hai Ibeng. Ah Chia Kenghang terkejut dan cepat dia menggerakkan tangannya terlepas dari kedua pundak Sin Leong. Baru saja kedua tangannya menempel tadi, bukan dia yang menyedot, bahkan lagi-lagi di alah yang tersedot. Dan dia kalah kuat. Selaka, tanpa disadarinya bocah ini mempunyai tenaga Sinkang yang luar biasa sekali dan satu kali diajari Tika Hai Ibeng, tenaga sedotnya itu terus-menerus bekerja. Kau jangan melawan, matikan semua gerakan dan pusatkan pikiranmu, jangan melawan, kendurkan semua, jangan kau ingat lagi pelajaran yang kuajarkan kepadamu tadi kata Chia Kenghang. Sin Leong mengerti, maka dia mengangguk-angguk, masih terengah-engah. Kemudian dia merasa betapa tangan kakek itu kembali menempel di pundaknya dan dia mengosongkan pikirannya. Perlahan-lahan dia merasa betapa hawa yang mengamuk di dalam dadanya itu mulai berkurang. Dan memang dengan Tika Hai Ibeng, Chia Kenghang mulai menyebut kelebihan hawa itu. Akhirnya, setelah dia merasa betapa tenaganya sendiri pulih, kakek itu lalu menghentikan sedotan itu dan melepaskan kedua tangannya. Dia telah sembuh, dan anak itu kini hanya memiliki sinkang dari kok deng lama yang telah diopernya tanpa disadarinya itu. Bagaimana rasanya tubuhmu tanya Chia Kenghang? Sin Leong mengangguk. Sudah agak baik, tapi masih mau muntah, dia bangkit berdiri dan terhuyung. Sin Leong, tahukah engkau apa yang telah terjadi? Anak itu menggeleng kepalanya. Saya melihat Lociampu melakukan pertandingan aneh dengan kakek gundul itu, ah, bagaimana dengan dia? Mari kita turun dan lihat, kata Chia Kenghang, lalu dengan hati-hati dia menggandeng tangan Sin Leong karena anak ini masih terhuyung-huyung dan jika dibiarkan turun sendiri dari puncak tentu akan terjatuh ke bawah. Setelah tiba di bawah, mereka melihat tubuh kok deng lama masih duduk bersilah. Sin Leong melihat betapa wajah kakek gundul itu aneh sekali, sepasang matanya masih terbuka akan tetapi pandang matanya kosong. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada tubuh tinggi besar yang duduk bersilah itu, maka dia bertanya. Apakah dia tidak? Apa-apa? Chia Kenghang menarik napas panjang. Dia telah tewas. Sin Leong terbelalak dan otomatis kakinya bergerak, tahu-tahu tubuhnya telah melayang ke arah kakek gundul itu dan begitu tangannya menyentuh pundak kakek itu, mayat itu langsung tergelimpang. Ah Sin Leong membalikan tubuhnya, memandang pada kakek sakti yang ternyata adalah kakeknya sendiri itu. Loh Chiam Pual telah membunuhnya? Chia Kenghang menjeleng kepalanya. Bukan aku yang membunuhnya. Habis siapa? Mengapa dia mati? Kembali kakek itu menarik napas panjang. Kami berdua tadi sedang mengadu Sin Kang, maksudku, dia memaksaku untuk melindungi diriku karena dia tadi menyerangku dengan Sin Kang. Lalu kau tiba-tiba masuk di antara kami hingga kau terseret. Engkau terancam bahaya maut, maka aku mengajarkan tika haiibeng kepadamu. Dan tanpa kau sadari, juga tanpa ku sadari, ternyata semua hawa Sin Kang di tubuhnya telah berpindah ke dalam tubuhmu, membuat dia tewas. Sin Leong menggigil dan kembali dia menoleh, memandang kepada tubuh yang telah tak berfernyawa itu, dan tiba-tiba kedua matanya mengalirkan beberapa butir air mata. Kakek gila yang patut dikasehani, dan dia yang membunuhnya. Lociampu mengajarkan saya ilmu iblis untuk membunuhnya. Tia Kenghang menggelengkan kepalanya. Dia sendiri yang salah, ah, dalam usia setua itu kambuh kembali penyakit gilanya, sungguh patut dikasehani. Tetapi Lociampu mengajarkan ilmu mencuri hawa memindahkan nyawa. Dan dia mati karena saya. Ahaha, Lociampu telah mengajarkan saya menjadi pembunuh orang yang tak berbosa. Tidak, Sin Leong. Aku mengajarkan tika haiibeng padamu hanya untuk menyelamatkan nyawamu yang tadi terancam bahaya. Kok Beng lama meninggal dunia akibat kesalahan dia sendiri dan memang dia sedang kumat gilanya, dan dia sudah tua. Engkau tidak membunuh, apalagi karena hal itu terjadi di luar kesadaranmu, di luar pengetahuanmu. Tapi, tapi dia mati karena saya, Sin Leong merasa menyesal bukan main. Apalagi sekarang tubuhnya masih juga terasa tidak karuan, masih sakit-sakit dan penuh dengan hawa yang bergerak-gerak mengerikan. Lebih-lebih sekarang, sesudah diatau bahwa yang terus bergerak-gerak di dalam tubuhnya itu adalah hawa Sin Kang dari kakek gundul itu yang telah berpindah ke dalam tubuhnya. Dia merasa ngeri dan seram bukan main, seolah-olah nyawa kakek gundul itu telah memasuki jasmaninya. Sudahlah, Sin Leong. Daripada engkau meributkan hal-hal yang sudah terjadi di luar kesadaranmu, lebih baik kau membantu aku mengeburkan jenazah Kok Beng Lama. Kau tidak tahu siapa dia. Dia adalah seorang tokoh besar di dunia perselatan. Kepandainya luar biasa sekali sehingga aku pun tadi hampir saja celaka dan kalah olehnya bila engkau tidak masuk di antara kami. Dan dia itu adalah guru dari putra saya sendiri, bahkan guru dari cucu saya sendiri, jadi dia bukanlah musuhku. Hal ini perlu ku beritahukan agar kau tidak salah duga, Sin Leong. Aku sama sekali tidak bermusuhan dengannya, apalagi ingin membunuhnya. Sin Leong memandang dengan jantung bergebar. Kakek tua ini adalah ketua Chin Ling Pai, kakek ini adalah kongkongnya sendiri. Dan kakek Gundul tadi adalah guru dari putra kongkongnya, berarti guru dari ayahnya, ayah kandungnya. Akan tetapi karena masih meragukan kebenaran hal luar biasa ini, dia lalu bertanya. Dia, dia itu guru putra Lociampua, siapakah putra Lociampua itu? Pertanyaan itu terdengar sepintas lalu saja, maka tidak menimbulkan kecurigaan dalam hati Chia Keng Hang yang menarik napas panjang lagi. Ah, putra kongkong itu bernama Chia Bun Hou, lalu kakek itu termenung karena sampai sekarang hatinya masih terluka oleh kepergian Bun Hou yang tiada kabar ceritanya itu. Mendengar ini, maka yakirlah hati Sin Leong dan ingin dalam memeluk kakeknya ini saking girangnya, akan tetapi dia cepat-cepat menahan perasaannya dan berkata, Akan tetapi, bukankah Lociampua tadi bertanding secara aneh dengan dia? Bukan bertanding, melainkan aku terpaksa membela diri karena dia menyerangku. Kalau dia itu bukan musuh Lociampua, kenapa ada menyerang Lociampua? Kakek itu termenung. Memang ada sebabnya dan dia merasa tidak perlu menceritakan kepada anak ini mengenai sebab-musabatnya yang terlampau panjang. Di dalam kisah Dewi Maut diceritakan betapa Putri Kok Beng Lama tewas dan Putri Ketua Chin Ling Pai ini yang tertuduh menjadi pembunuhnya sehingga pernah terjadi bentrok antara Kok Beng Lama dan Chin Ling Pai. Kemudian, biarpun ternyata bukan Putri Chin Ling Pai itu yang membunuh, namun kematian itu terjadi sebagai akibat dari percocokan antara Putri Kok Beng Lama dan Putri Ketua Chin Ling Pai. Akan tetapi, hal itu telah diselesaikan oleh kedua pihak, dan hanya kalau Kok Beng Lama kambuh penyakit gilanya maka urusan itu timbul lagi di dalam hatinya. Chia Keng Hang tentu saja merasa tidak perlu menceritakan urusan itu kepada anak kecil yang ditolongnya itu. Dia bukan musuhku, akan tetapi dia itu mempunyai penyakit gila yang kadang-kadang kambuh. Dan sekarang dia sedang kambuh, maka tadi dia menyerangku. Sudahlah, Chin Ling, mari kita menggali kuburan untuk dia. Melihat betapa Chia Keng Hang hanya menggunakan sebatang kayu untuk menggali tanah berbatu itu, Chin Ling lalu ikut-ikut dan, alangkah heran hatinya ketika dia mampu pula mempergunakan sebatang kayu untuk menggali tanah berbatu. Walaupun tidak secepat kakek itu dan dia amat canggung hingga beberapa kali kayu itu patah dan harus diganti, namun dia dapat mengerahkan tenaga melalui kayu itu dan menggali tanah yang keras. Kagum sekali hati Chin Ling melihat betapa kakeknya itu meletakkan sebuah batu besar di depan kuburan itu sebagai batu nisan, kemudian menggunakan jari telunjuknya untuk menggores-gores permukaan batu yang halus dengan huruf-huruf indah yang berbunyi. Makam Kok Beng Lama Diam-diam diakagum dan juga girang. Kakeknya ternyata adalah seorang yang luar biasa saktinya, juga seorang kakek yang berhati mulia. Mereka melanjutkan perjalanan dan Chia Keng Hang melihat betapa anak itu diam saja, padahal tubuhnya masih penuh dengan hawa mukjijat itu. Anak ini benar-benar hebat, pikirnya. Anak lain tentu akan mengeluh dan mungkin sekali mengamuk atau melakukan hal-hal aneh, apalagi setelah diketahuinya bahwa ada tenaga hebat di dalam tubuhnya. Dia mengajak Sin Leong mengasuh duduk bersilah di depannya. Sin Leong, engkau tentu merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dalam dirimu, bukan? Anak itu segera mengangguk. Di dalam seluruh tubuh saya terasa ada semacam hawa yang terus bergerak-gerak, lociampuwa. Dan engkau sudah tahu bukan, apa artinya itu? Lociampuwa sudah memberitahu bahwa tenaga sakti dari Mendiang Kok Beng Lama telah pindah ke dalam tubuh saya. Benar, dan engkau telah pula mengetahui rahasia di KHI I Beng. Biarpun ku berikan ilmu itu dalam keadaan mendesak, akan tetapi berarti engkau sudah mewarisi ilmu itu dariku. Ketahuilah bahwa puteraku sendiri, Tia Bun Ho, tidak mewarisi ilmu ini. Satu-satunya orang yang pernah mempelajarinya adalah Heap Kun Leong. Oleh karena itu, engkau boleh dibilang adalah seorang muridku, Sin Leong. Sin Leong menundukkan mukanya. Terima kasih atas kebaikan lociampuwa. Aku tidak memberi kebaikan apa-apa. Hanya saja engkau harus berjanji. Tak sembarang orang boleh memiliki TKHI I Beng, dan sekarang sesudah engkau terlanjur memilikinya, maka engkau harus mengucapkan janji. Kalau tidak, terpaksa aku akan mencabut ilmu itu dengan merusak jalan darahmu. Hal ini terpaksa agar kelapengkau tidak mendatangkan malapetaka bagi manusia di dunia. Saya akan berjanji, lociampuwa, jawab Sin Leong dengan alis berkerut. Untung bahwa yang bicara itu adalah Cia Keng Hong, atau lebih tepat lagi untung bahwa Sin Leong tahu bahwa kakek ini adalah kongkongnya, karena andai kata tidak demikian, dia lebih memilih mati daripada ditekan. Kau harus bersumpah dan berjanji bahwa TKHI I Beng tak akan kau pergunakan untuk membunuh orang, kecuali dalam membela diri, dan juga kau harus berjanji bahwa engkau tak akan mengajarkan TKHI I Beng kepada siapapun juga sebelum aku mati, dan kalau kelap terpaksa kau wajarkan kepada orang, maka engkau harus menyuruh dia bersumpah pula untuk mempergunakan demi kebaikan dan kebenaran. Sin Leong mengucap janji dan sumpahnya sehingga agak terhibur juga lah hati kakek itu. Setelah Sin Leong mengucapkan janjinya, keadaan menjadi hening dan akhirnya terdengar kakek itu berkata, Dengan demikian, mulai sekarang engkau adalah muridku. Nah, sekarang perhatikan baik-baik dan dengarkan dengan penuh perhatian. Aku akan mengajarkan pertama-tama agar kau dapat menyimpan dan menyalurkan hawa yang amat dasyat di dalam tubuhmu itu, karena kalau tidak, tubuhmu yang masih muda dan lemah tidak akan kuat bertahan dan engkau tak akan dapat hidup lama. Kakek itu lalu mengajarkan kare-kare menghimpun tenaga sakti itu, kare bersemedi dan mengatur pernapasan. Selama semalam suntuk kakek itu mengembeleng sehingga Sin Leong mengerti benar dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sin Leong masih duduk bersemedi. Dia sudah mulai merasakan betapa tubuhnya tidak begitu hebat lagi menderita kelebihan tenaga sakti itu, sungguhpun gerakannya masih kaku karena dia merasa kadang-kadang hawa itu hendak membawanya terbang ke angkasa, kadang-kadang pula mendatangkan berat yang hampir tak dapat terbawa oleh tubuhnya. Melihat keadaan anak itu, Tia Keng Hang maklum bahwa bagaimanapun juga, anak ini memerlukan tempat istirahat untuk terus berlatih mengendalikan hawa sakti yang terlalu kuat untuk tubuhnya itu. Karena itu dia mengambil keputusan untuk cepat pulang saja ke Chin Ling San, biarpun hatinya masih amat penasaran dan menyesal bahwa dia belum juga berhasil menemukan Li Chiao Si, cucunya yang pergi mencari Bun Hou itu. Dia sendiri pun perlu istirahat untuk memulihkan tenaga.